Kita ini hampir mayoritas pelanggan itu hanya commerce Karena emang kita juga lebih mengajarkan gimana sih kripto, seperti apa Tetapi kita selain mengajarkan juga kita juga sebisa mungkin membimbing kan Jangan sampai salah arah, kayak gitu lah Kira-kira seperti itu Nah ketika pas naik seperti itu sampai ke 10 juta tuh pak uangnya beliau Kita tanya Pak, bapak gak mau dijual, gak mau dicairkan Beliau jawab apa-apa ke saya Pak, saya ini buat anak cucu saya Saya mau tahan aja Bilangnya gitu, buat investasi saya jangka panjang Selamat jumpa kembali Pemisah Gatra TV di Gatra Bicara Hari ini dalam acara podcast kali ini Ada tamu istimewa yang hadir di studio Gatra Untuk membicarakan suatu topik yang cukup menarik Yang belakangan ini sering kita bicarakan Dan juga menjadi suatu kesempatan buat kita Untuk ya menggali seuntungan mungkin ya Dalam investasi di yang namanya cryptocurrency Dan tamu kita untuk siang hari ini adalah Mas Iqbal Dari Digital Exchange ID ya Siap Mas Iqbal, apa kabar? Alhamdulillah, baik kamu Jo Terima kasih banyak waktunya untuk mampir ke studio kami Nanti mungkin hari ini kita bicara mengenai digital currency Dalam hal ini mungkin banyak pemisah-pemisah di Gatra ini yang sudah tahu cryptocurrency Tapi ingin lebih mendalami mungkin Dalam arti bagaimana sih caranya untuk mendapatkan proyek keuntungan semaksimal mungkin Atau optimal untuk dalam currency ini Dan juga cryptocurrency ini sebenarnya secara luas Apakah ke depan ini menjadi suatu alat tukar yang pasti jadi di Indonesia ini Dan juga keuntungan dan kelebihannya apa Banyaklah kita bicarakan Dan saya terima kasih banyak Mas Iqbal melakukan waktunya Mungkin dari pertama kita perlu tahu nih Basic dulu deh kita tanya deh Mas Secara garis besar cryptocurrency itu apa sebenarnya Mas? Oke, terima kasih sebelumnya Kang Ujo Sudah di invite diundang ke sini Kita bisa diskusi lebih panjang dengan terkait crypto Sebenarnya cryptocurrency kalau di Indonesia itu bicaranya adalah digital asset Gak boleh jadi mata uang Digital asset ya? Yes, asset digital Jadi kenapa? Karena mata uang yang sah di Indonesia hanya rupiah Jadi saat ini crypto ini hanya menjadi asset digital Nah, menarik memang sekarang banyak juga teman-teman yang udah pada masuk Khususnya kalangan Gen Z millennial itu sudah pada main di crypto Yang memang kalau Kang Ujo bisa lihat sendiri Di Bapeti atau di laporan itu Indonesia ini sudah ada 20 juta pengguna 20 juta ya? 20 juta pengguna aktif Dan dimana 75% itu memang di bawah umur 40 tahun Jadi memang untuk kalangan muda sudah pada banyak yang masuk di crypto ini gitu ya Nah, terus lalu kalau misalnya di crypto sendiri Tapi bukan tidak mungkin saya boleh kan masukkan Ya, malah justru bagus Pas banget batas gue Oh, batas Jadi memang di atas itu juga masih ada Masih banyak juga yang main crypto Yang pastinya juga Justru malah yang di atas itu yang mainnya malah gede-gede Oh, oke Biasanya kayak gitu Jadi memang Dan juga kita juga karena crypto ini nasional Bukan nasional ya, malah juga internasional Global kan dia sih? Global, global Yang jadi Jadi kayak sampai di daerah pun sudah banyak yang main juga No Yang Ujo Gitu Jadi aset crypto sendiri ini Kalau bisa dibilang cryptocurrency ini Bisa banyak diakses dari mana saja Cross border Yang Ujo punya crypto di Indonesia Bisa dipindahkan ke luar negeri Bisa di perdagang Kalau di luar negeri sudah boleh jadi payment Pembayaran sudah boleh Oh, ada? Ada Di Amerika, di Jerman Di Tokyo Terus di Turki juga sudah ada Jadi Bisa jadi pembayaran kalau di sana Jadi kalau misalnya punya crypto di sini Bisa transfer ke sana Bisa langsung keluarin cash Cash professional Semudah itu Juga bisa Jadi cash di sana sudah ada Gimana si crypto ini Mungkin saya gak tau Mekanisme Atm Ya, ada mesin ATM-nya juga di sana Jadi kita tinggal kayak Kirim ke mesin ATM tersebut Nanti keluar Misalnya contoh USD Keluarnya USD Apakah itu masa depan Indonesia seperti itu? Harusnya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Jadi Tapi untuk saat ini kan memang Gak boleh untuk jadi currency Tetapi kalau untuk jadi aset digital Kenapa dibilang aset? Ini yang harus dipahami juga Karena Memang mungkin Banyak yang bilang juga Crypto ini gak ada Gak ada underlying-nya Tetapi sebenarnya Underlying itu kan Sekarang ada yang namanya Integible asset Aset yang tidak terlihat Nah ini termasuk dalam itu juga Sebenarnya Aset apa sih? Kayak misalnya Kayak dia ini Digunakan untuk apa saja Kayak gitu Jadi Pemakaian untuk apa? Kayak untuk pembayaran kah? Untuk penggunaan apa? Utilitasnya apa? Jadi underlying-nya sebenarnya Ketua itu Seperti itu Jadi Mother of coin-nya sendiri Di crypto asset ini adalah Bitcoin Nah aset digital atau crypto Kenapa namanya crypto? Karena dia ini menggunakan teknologi cryptography Yang dimana dibangun itu 2009 oleh Satoshi Nakamoto Ya kan? Saat itu memang karena Karena beliau ini Atau banyak banget orang-orang yang tidak percaya terhadap fiat Karena waktu itu 2008 itu kan hancur ya Housing ya? Ya itu crisis di luar sana Akhirnya dibangunlah crypto tersebut Dan dimulai dengan bitcoin Dan kenapa? Crypto ini juga terbatas Kalau fiat Atau Kalau bisa bilang Uang negara Atau uang itu Itu kita bisa cetak kapanpun Apalagi Amerika punya Punya kebebasan untuk Mencetak banyak saat ini gitu kan Nah kalau crypto sendiri Itu kalau udah kita bilang limited Hanya 21 juta saat ini Ya itu gak akan bisa bertambah lagi Justru malah bisa berkurang terus Karena mungkin ada yang hilang Ada yang gak bisa Account yang gak juga Akhirnya kan gak ada yang bisa gunain lagi Oke Itu sih Oke Kira-kira Oke bagiannya kita Mas Ingbal tadi udah jelasin Bedanya sama konvensional ya Dengan uang konvensional ya Bahwa Oke Bahwa crypto ini Bukan dalam bentuk Asset yang bisa dilihat Itu intangible Dalam arti Ya mungkin pengembangannya adalah melalui Ya tadi namanya Apa tadi Cryptography Ada blockchain juga Nah itu saya ingin tanyakan Dalam arti cryptographic dan blockchain ini Itu Kan kalau di konvensional kan Ada nih yang bertanggung jawab nih Bank Indonesia Bank Central Apakah ada disitu Yang menciptakan bank central itu Yang menciptakan Coin nya itu Crypto Jadi Kalau untuk bitcoin ya Kita bicaranya bitcoin Itu Atau secara general semua Secara general Sebenarnya bitcoin ini Mayoritas mirip bitcoin lah ya Karena bitcoin ini Pemiliknya Satoshi Nakamoto pun Kita tidak tahu Kita hanya tahu namanya saja Kita tidak tahu Orangnya sampai saat ini Orangnya yang mana Kita gak tahu Masih orang menerka-nerka Itu Dan otomatis Karena Karena banyak yang percaya Bahwa bitcoin ini Mempunyai value Mempunyai future yang bagus Akhirnya banyak yang percaya Untuk beli Memiliki lah Seperti itu Tetapi kalau untuk dari Regulasi Tidak ada yang bertanggung jawab Atas crypto ini Justru Kalau karena dia Jalannya itu di atas blockchain Atau di atas server-server yang banyak Ya Blockchain itu apa sih Blockchain itu yang Kalau bisa dibilang Decentralize Teknologi yang terdesentralisasi Justru tidak ada sentralisasinya Iya tidak tersentralisasi Jadi Which is kalau misalnya Tersentralisasi Satu down Yaudah gak bisa diakses sama sekali Iya Tetapi kalau desentralisasi itu Satu down Masih ada server-server yang lain Yang bisa mengakomodir Oke Ya kalau misalnya Kemarin misalnya Kita agak sedikit singgung PDNS Misalnya kalau menggunakan blockchain Mungkin Yang lain-lain Aman Aman gitu Itulah Kira-kira kayak gitu Jadi gak akan down Atau sistemnya seperti apa Oke Justru menggunakan blockchain ini Lebih kepada security ya Yes Oke Sekuritinya bagus sekali Oke Jadi Tadi Terlepas dari Selain dia Tidak sentralisasi Berarti dalam arti ini Itu adalah Pergerakannya Di Didesentralisasi melalui blockchain Sekuritinya juga kita aman Betul ya Dalam arti ini Dan juga Keliatannya juga Kalau saya Tadi diskusi sama Maikbal Nama teman-teman yang lain Itu Rate-nya juga Keliatannya konstan Apakah benar itu Dalam arti Yang satu crypto Satu dollar itu Tetap konstan akan seperti itu Atau nantinya akan ada perubahan Atau gimana Crypto itu juga Sangat fluktuatif Justru Dan dia 7x24 jam Terbuka Ininya ya Exchange-nya Itu 7x24 jam Mungkin kalau kita Bandingkan dengan saham Itu kan 5x24 Dan hanya sampai jam 5 Tetapi Kalau misalnya Crypto Ini benar-benar Open 7x24 jam Yang dimana Kenapa? Dibilang fluktuatif Jadi harganya itu Bisa naik Gila-gilaan tingginya Minta ampun Ya kalau Dibandingkan dengan Aset-aset yang lain Kita Diservisifikasi yang Aset yang lain Crypto itu Bitcoin ya Khususnya Itu paling tinggi Return-nya 14 tahun yang lalu Dibandingkan itu Harganya cuma 1 dollar Kurang dari 1 dollar Di 2010-2009 Itu kurang dari 1 dollar Sekarang Harganya itu Sekitar Hari ini ya Itu 56.000 dollar Which is sekitar 900 jutaan 56.000 dollar Kalau kita anggaplah Kemarin 1 dollar Berarti 56.000 kali lipat Kita punya 1 Itu 14 tahun yang lalu Jadi fluktuatifnya cukup tinggi Jadi memang Tapi ada juga Yang punya sifat yang berbeda Jadi crypto ini Ada yang punya sifat Seperti Fiat juga ada Yaitu Mata uang Mata uang fiat Atau Currency Nasional Nasional Currency ini Yang emang Didigitalisasikan Atau di crypto-kan Jadi kayak misalnya Satu USDT Kalau kita bicaranya Satu USDT sama dengan Satu USD Kayak gitu Itu juga ada Jadi Kalau misalnya Teman-teman ada yang mau Nabung Nabung USD Itu juga sekarang Biasanya nabung Lewat crypto juga Tapi nabungnya USDT Karena dia satu banding Satu dengan USD Itu berarti Ada suatu Currency Yang konvensional Yang sekarang juga Crypto betuknya Betul Betul Berarti kembali lagi Di pertanyaan aku Siap Apakah rupiah juga Seperti itu Sebenarnya Ini masih digodok Kalau setauku Ada namanya Project Garuda Oleh BI Itu nanti akan Mendigitalisasikan crypto Itu sudah ada Sedang masih proses Setauku ya Cuman proses sampai mana Aku juga gak terlalu mengikuti Mungkin nanti ada teman-teman lain Yang bisa bantu update Itu sampai mana Setauku ada arah ke sana Untuk mendigitalisasikan Rumah atau uang rupiah Tapi seperti apa nanti Hasilnya seperti apa Ya Kita nanti bisa lihat lah Tunggu aja Tapi untuk white papernya Sudah ada Berjaga Garuda Itu bisa dilihat di Websitenya BI Kalau gak salah Karena BI juga sudah Mersiapkan sebenarnya Semain-semain itu OJK pun juga Keliatannya sudah menyiapkan Untuk ke arah crypto Crypto rupiah Tapi memang Pelaksanaannya Keliatannya Walau-walam ya Siapa belum tahu Siapa akan ini Kapan gitu Betul Karena juga kan Kita juga regulasi Dari sisi regulasi Crypto ini Di Indonesia sudah Teregulasi oleh Bapak Bukti saat ini Kita juga sudah ada SRO atau Self Regulatory Organization Sudah ada SRO sendiri Yang dimana itu Menjaga untuk clearing Terus juga ada Depositorinya Juga ada Bursanya Kayak gitu Jadi kalau bisa dibilang Ya di Indonesia Justru yang paling aman Karena semua Semua market Atau semua pendagang Itu harus laporan Itu dari setiap Satu transaksinya Jadi harus laporan Dan dimana Nanti kemungkinan Di Januari Itu akan pindah Ke regulasinya Ke OJK Oke Oke itu crypto Secara ini ya Garis besarnya Garis besarnya Seperti ini Nah Mungkin Kita geser kepada Crypto ini Di Indonesia ya Mas ya Siap Ada perkembangan terakhir Enggak yang Mas Iqbal ketahui Tentang bagaimana Crypto ini Di Indonesia Di ya Masa dekat Karena Karena ini kan Penggantian pemerintah nih Mesti ada Bisi-bisikan lah Sekila-kira Untuk yang The next government ini Apakah Dia Mendukung atau tidak Dan bisa Memperekselerasi Apa Pengembangan kita Lebih lanjut Untuk kalau Presiden terpilih Berikutnya Yang aku tahu Dari Wapres terpilih Aja kemarin Beliau sempat Sudah bicara Terkait crypto Apalagi Enggak cuman Enggak dari Terpilih ya Tapi dari Pemerintahan sekarang aja Pak Jokowi selalu bilang Masalah crypto Itu dari 2019 Sudah ada Pembicaraan itu Itu memang Terlihat sekarang Akselerasinya ya Dari dulu itu Tahun 2020 Crypto yang terdaftar itu Masuk di CLS itu Hanya 12 exchange Yang terdaftar Baputti Yang berlisen Yang terdaftar oleh Baputti Sekarang? Sekarang sudah sampai 37 Berarti kan Wah Signifikan nih Naiknya Berarti kan Industri ini Oke dong Gitu Jadi Apalagi next nanti Pak Wapres Juga yang terpilih ini Juga mendukung penuh Blockchain Dan juga Cryptocurrency Seperti pewakilan Dari generasi Z ya Generasi Z Dan millennial Jadi dia juga Tentunya akan mendepankan Keliatannya ya Crypto ini Dalam hal ini Instrumen-instrumen yang ada Sudah mencukupi gak Menurut Mas Iqbal Dalam arti Ya koregulasi sih Mungkin masih Digodok ya Tapi di luar itu Dalam hal Edukasi kepada masyarakat Dalam hal Instrumen seperti Aplikasinya Ataupun juga Security-nya lagi ya Lebih kepada Security yang kemarin Kita alamin Nah Apakah itu Mempengaruhi Nanti bagi Seorang yang Memegang crypto Oke Jadi kalau untuk Berpengaruh terhadap Security kayak kemarin Karena crypto ini Sifatnya blockchain ya Harusnya udah gak ada lagi Yang kayak gitu nantinya Itu yang pertama Yang kedua Kalau dari perkembangannya Sendiri Itu The next-nya itu Crypto itu sih Harusnya gila banget Di Indonesia ya Karena Sudut pandangku Sudut pandangku ini Kemarin ini Kita tuh peringat ketujuh Yang mengimplementasi Crypto sebenarnya Di dalam Aku lupa Nama ada website-nya Itu Kita di Crypto World Itu kita nomor 7 Yang mengimplementasikan blockchain Kayak gitu Jadi Which is Maksudnya masih banyak lagi Yang bisa kita kembangkan Karena crypto ini Tidak hanya crypto aja Hanya jual beli Contoh Crypto itu udah ada Kayak depositonya juga loh mas Apa? Kang Ujo Ya savings Deposito sudah ada juga Itu Ada di crypto Namanya savings Terus sudah ada juga Loon-nya juga ada Di crypto udah ada Tetapi Walaupun sudah ada Itu masih Kencak global Di Indonesia belum boleh Belum boleh ya Belum boleh Karena belum ada regulasinya Regulasinya belum Tapi kalau untuk saving Untuk aset digital Masih boleh Jadi Memplementasikan tempat lain Lebih banyak Di inventasikan Untuk blockchain-nya sendiri juga Kayak misal Di Di retail Kayak gitu-gitu Sudah banyak yang Pake blockchain juga Gitu sih Sudah pada menggunakan Karena kan Tadi balik lagi Karena kalau kita Pake blockchain Satu server Lebih Lebih riskan Daripada kita Banyak server Otomatis Kalau kita punya Banyak server Server Satu mati Yang lain masih nyala Gitu Kalau bisa dibilang Ya ada backup-nya Gitu Kalau kita Kalau kita Barometer kita Benchmarking-nya Ke negara mana ya Kalau misalnya Sebagai Untuk perkembangan Yang berikutnya Gitu Perkembangan Kalau mau Masih bang Ngeliatnya kita Lebih ke arah Kan masih Tiap negara kan Regulasi-nya berbeda-beda ya Agri Kalau kita Lebih ngeliat kemana Kalau aku sih Ngeliatnya Harusnya bisa ke Jepang ya Jepang ya Ke Jepang ya Karena kan Jepang ini Negara teknologi Yang lebih dulu Lebih dulu lah Dia paham teknologinya Tetapi implementasi Dan regulatornya Juga mereka cepat Oh gitu Kalau menurutku Sudut pandangku Lebih Lebih ke Jepang sih Harusnya Kalau mereka Maka praktisinya Banyak Berapa persen Daripada penduduknya Kira-kira tinggi Nah Kalau praktisi Praktisi ini Balik lagi ya Sebenarnya Kalau praktisi ini Kita lihat Sebenarnya praktisi di Indonesia Itu banyak banget Cuma banyak akhirnya Kerja di luar negeri Kan gitu Itu sih Jadi kalau Kalau di Jepang Juga praktisi juga Aku belum tahu datanya Seberapanya Setahu aku juga Di sana juga lebih banyak juga Yang udah implement juga Oke Kalau penggunanya Jepang tinggi pasti ya Tinggi Tinggi Karena kan Satoshi Nakamoto Katanya dari Jepang juga Gitu Jadi mereka memang Ini ya Yes Kalau Kalau Ada cerita yang Yang gila gak di Maksudku Oke Kalau kita masalah Tadi kenaikan dari Satu dolar kerja di 56 ribu Itu Ini mungkin Ini ya Tapi Ada cerita yang 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 bikin orang mau ya Gila Di Indonesia Ataupun di luar Sebenarnya di Indonesia Kebetulan kemarin Digital Exchange itu Sebelumnya tahun 2018 Kita dibangun itu Dulu Sama PT. Anabatic Technologies Itu Itu TBK Kebetulan kita dibangun 2018 2019 Akhirnya aku edukasikan Ke beberapa Beberapa Sister Company Beberapa sister company Kita edukasi Mereka Mulai dari 50 ribu rupiah Gitu Itu 2019 Mereka mulai dari 50 ribu rupiah Nah Sometimes Di tahun 2020 Ada yang dia pengen 50 ribu rupiah Ini pak 50 ribu pak Dia masuk 50 ribu rupiah Di 2020 Jadi 10 juta Dalam 10 juta Satu tahun Satu tahun Iya Tetapi kita Wah dong Pak Ini bapak Ya kan Karena kita edukasikan Jadi emang digital essence ini Kita Kita ini hampir mayoritas pelanggan Itu nyokomers Karena emang kita juga Lebih mengajarkan Gimana sih kripto Seperti apa Tetapi kita selain mengajarkan Kita juga Sebisa mungkin membimbing Jangan sampai Salah arah Ya gitu lah Kira-kira seperti itu Nah Ketika pas naik seperti itu Sampai ke 10 juta tuh pak Uangnya beliau Kita tanya Pak Bapak mau Gak mau dijual Gak mau dicairkan Dia beliau jawab Pak-papak Ke saya Pak Saya ini buat Anak cucu saya Saya mau tahan aja Bilangnya gitu Buat investasi saya Jangka panjang Saat itu pak Jadi Di 2020 Itu gak dia jual Dan harganya sekarang Waktu itu ya Itu harga namanya Dogecoin ada Dia beli 50 ribu Dengan modal 50 ribu Jadi 10 juta itu Dari harga sekitar 50 perak Kalau gak salah 30 perak Jangan lupa Itu tembus sampai 10 ribu rupiah Dalam waktu setahun Nah sekarang harganya Sekitar 2 ribuan lah Ya dia masih cuan banyak juga sih Kalau misalnya dijual sekarang juga Cuman Ya kan beliau Tipikal jangka panjang Dan juga mungkin kan Ya cuma 50 ribu juga Waktu itu Saat itu Karena Memang crypto ini Kita bisa mulai dari yang murah Dari yang kecil Gak harus besar gitu Kalau sekarang ya mungkin 200-500 ribu lah Mungkin dengan 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 Faktualis yang itu tinggi ya Tadi mas Ibal juga bilang It's a 24 hour Cuman bisa Apakah benar Kita harus memantau Terus 24 jam Atau Kita juga bisa Dapat keuntungan Atau dapat ini Kalau kita Nyambi Jadi kalau bisa dibilang Yang mantau adalah Trader harian Itu biasa kita bilang Trader harian Jadi Trader ini ada macam-macam Bapak Kang Ujo mau jadi trader harian Atau mau jadi investor Kan gitu Kalau mau jadi investor Berarti kayak Sama lah ini Kalau yang merupi konfesionalnya Iya Sama lah Mirip-mirip Ya mau jadi Mau 3 bulan sekali kah Atau mau yaudah Invest nanti Kalau harganya nembus segini Saya baru jual Misalnya gitu Itu juga bisa Tapi kalau untuk Sebenarnya crypto ini Sudah banyak banget Tools Sebenernya gitu Salah satu DJRX nya juga ini Kita lagi Lagi coba menggodok Tools yang bisa Ngasih tau lah Minimal Kayak sinyal Bahwa Ini yang lagi bagus loh Kita lagi menggodok itu sih Tapi juga Ya ini kan hanya sinyal Kalau emang dia percaya Silahkan beli Tapi kalau dia menurut Dia juga Ya harus dilihat juga Tapi kita akan Buat sebaik mungkin Sebagus mungkin lah Seakurat mungkin Jadi kita akan buat seperti itu Nantinya DJRX Namanya premium features Yang dimana Trader gak perlu Mantau Tapi ketika pas Dia buka handphone Ada sinyal Jadi dia tinggal beli Ya gitu Jadi gitu Exchange itu Bid itu Suatu aplikasi Yang bisa digunakan Untuk kita Misalnya apa Bermain di Investasi lah Investasi di kripto Dan itu hanya Mencakup Semua pasar secara global Global Internasional Kalau ada perkembangan Di dunia Dan sebagainya Kamu tau Lakukan Exchange ini Di Digitalization juga bisa Aplikasinya Bisa Dan juga Nanti fitur-fiturnya Tadi Mas Gabel Tadi bilang Bisa lagi berkembang Dan sebagainya Saat ini Advantage-nya Atau kelebihan Dari digital exchange Itu apa yang Kalau misalnya Sebagai pengguna ini Jadi kalau kelebihan Dari digital exchange Sendiri Kalau memang Untuk pemain besar Itu kan biasa Banyak exchange Yang tidak punya Liquiditas Biasanya Ada liquiditas Misalnya Saya mau beli 2 miliar Di harga Misalnya Uang 2 miliar Di harga Anggaplah Bitcoin ini harga 500 juta deh Tetapi Yang jual itu Adanya 2 miliar itu Di 550 juta Kan lumayan 10% Selisinya Nah kalau digital exchange itu Spreadnya gak tinggi Seperti itu Paling cuman Cuman 1000-2000 rupiah Atau 10.000 rupiah Gak sampai 10% Gak sampai 1% juga Spread antara Beli dan jualnya Dan juga Cukup Bukan cukup banyak ya Emang sangat banyak juga Kita untuk liquiditas Jadi untuk pemain-pemain besar Jadi untuk pemain-pemain besar Kita welcome banget Bakal ada Selisinya Jadi kalau dia memang Pemain besar Juga dia mau beli Dia gak ambil selisih terlalu banyak Jadi dia juga mau jual juga Nanti akan ada yang ambil juga Lukiditas kita tinggi sih Menarik Viewer Yang sekarang ingin memulai Apakah cukup sekarang Mulai dengan 50.000 Atau Oke Kalau sudah mendownload aplikasi ini Ada minimumnya nih Di digital exchange Kebetulan Atau saran Mang Iqbal Baiknya main di berapa gitu Apa yang dimulai gitu Memang sebenarnya Kalau untuk mulai start Itu kita ada minimumnya itu Di angka Sekitar 200.000 Sebenarnya Untuk minimum ya Deposit lah 200.000 Tetapi ya better Main lah 500.000 Kenapa Karena kita main Kalau bisa jangan di satu aset Kalau 200.000 kan Cuma bisa masuk satu aset doang Sedangkan kalau misalnya 500.000 Ya at least dua aset lah Gitu main Jadi ketika aset yang satunya naik Yang satunya turun Ya kita masih Oh yang satu masih cuan kok Jadi bisa Bisa mainkan seperti itu Jadi Diversifikasi crypto juga penting Kalau bisa dibilang Jangan pernah menaruh dalam satu dompet Menaruh duit yang satu dompet Nanti dompetnya hilang Gak boleh masuk Taruh terlalu dalam Katu basket Nah Terus Apa namanya Dalam kaitan itu Nanti Digital X-ray juga akan memberikan Arahan kan tentunya ya Karena yang At the moment Baik untuk investasi Atau enggak Atau bagaimana Ya betul Jadi memang kalau yang Dilisting di kita Kalau bisa dibilang itu Koin-koin yang ada di kita itu Sudah kita kaji juga Dan Pastinya Kita pastikan juga Supaya Itu juga ada di whitelistnya Mbak Pepti Gitu sih Karena kan Mbak Pepti juga memiliki Whitelist-whitelist koin yang boleh diperjual belikan Gitu Kita sih usahakan ya Bukan usahakan ya Harus Harus ada di situ Gitu Kalau emang ternyata Dia ter-delist Ya harus kita hilangkan juga Oke Which is kalau misalnya ada di Bapepti kan juga Filterisasi enggak dari kita aja Gitu Jadi dari pemerintah juga ada Gitu sih Dan juga kita juga Pasti setiap minggu juga ada Ada apa ya Ada namanya Kita lihat lah Ini crypto lagi bagus yang mana Itu juga ada Kita kasih tau Oh yang lagi high yang mana Oke Yang lagi low turun banget yang mana Gitu sih Jadi sepanjang Terus mengikuti Perkembangan yang ada Sebenarnya sih Investasi bisa menguntungkan ini ya Iya betul Kalau bisa dibilang Asli ada kerugiannya juga kan Gitu Kerugiannya adalah Ya itu tadi Kalau misalnya kita enggak tau Namanya crypto ya Tiba-tiba kayak kemarin mungkin ada yang kejadian Luar biasa juga Namanya ada Luna coin Luna coin ini dari harga 100 dollar Jatuh ke 0,00 sekian dollar Ada yang jatuh seperti itu Ya kan Itu Itu tapi Karena itu ada pembuatnya Ada developernya Jadi developernya pun di penjara Itu Karena memang dia emang scam Dia memang penipuan Yang dimana Dia punya coin banyak nih Setok banyak Mereka dia dijualin Oh i see Gitu Jadi kan akhirnya di market kan Suplai terlalu banyak Gak ada yang bisa nampung juga Akhirnya Ya turun terus Kayak gitu Terus memproduksi Betul Nah itu Apakah itu tidak ter Nah itu tadi Apa Itu harusnya yang bisa Ngedetect siapa Awalnya Kalau menurut mas Kribal Nah berarti apakah itu Mereka akan terjadi lagi Dan tidak akan terdeteksi kembali Atau bagaimana Sebenarnya kalau yang kayak gitu ya Itu Oh ini gimana Kalau di kripto itu Sebenarnya gini Kalau di kripto itu bisa dikelihatkan Karena transparansinya Blockchain Itu sebenarnya Semua pemain juga bisa Bisa mendeteksi Kenapa? Karena tinggal di lihat Loh ini supply banyak dari mana Keluar banyak dari mana Kayak gitu kan Yang tadinya harusnya ada di wallet Satu wallet A Tiba-tiba dia pindah Dan ngejual banyak Itu terlihat Di kripto itu terlihat Dan pasti akan menjadi pertanyaan Dan itu ketika ada perpindahan seperti itu Kayak contoh kemarin Blackrock ya Blackrock itu ada memindahkan bitcoinnya Makanya bitcoin kan jatuh kemarin Dari harga sekitar 60 ribuan Itu jatuh ke 54 ribu Lumayan 5 ribu dolar lebih gitu kan Nah itu jatuh karena Blackrock ini memindahkan Tetapi kan asumsi akhirnya Memindah itu kenapa? Mau ngapain? Mau jual kah? Atau mau ngapain? Kan kita gak tau Nah tetapi di masyarakat Di para pemain Itu kayak Wah kayaknya mau jual nih Akhirnya kebuat lah Food tersebut Spekulasi itu lah Jadi kena Ya akhirnya jatuh dulu Harganya Kayak gitu lah kira-kira Tapi kalau untuk Yang memprediksi ya pastinya Semua kalangan bisa Semua kalangan bisa Karena kripto ini transparan Tapi tinggal dia Percaya gak dengan Identifikasinya dia nih Misalnya oh ini pindah Kenapa ya? Apakah dia hanya cuma Mindahin Atau kan emang ini akan menjadi Fraud atau Scam Kayak gitu Kayak contoh hacking Kan itu juga banyak juga Kayak gitu sih Dan itu memang skill yang dibutuhkan Kalau ketika Sudah invernifitasi lama ya? Nah at least 4-6 bulan Harusnya udah bisa Karena blockchain ini ya Seperti kita baca matematika aja sih Dan itu rumusnya jelas gitu Kalau saya kasih tau ya Rumusnya bener-bener jelas Satu tambah satu dua gitu Jadi kayak si A ngirim ke B Oh berarti nilainya segitu gitu Gak ada yang aneh-aneh Cukup mudah lah harusnya Gak harus orang IT Gak perlu lulusan Gak harus lulusan Ibu komputer Ibu komputer lah gitu Oke 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 Nah di Indonesia ini Nah aku balik lagi ke Indonesia ya Karena memang Istilahnya Banyak orang yang sekarang Berbicara masalah investasi Tapi investasinya itu Berkompetisi ya tentunya Di kalangan yang konservatif Yang ini ya Maksudnya di konvensional gitu Yang investasi di saham lah Dan sebagainya gitu Nah Kan kalau ini kan tentunya Tidak membutuhkan Maksudku Tidak perlu memilih salah satu ya Dalam arti konvensional pun jalan Yes Kripto juga harusnya bisa jalan Karena it's a different market tentunya Agree Agree Nah Untuk itu Kenapa sekarang Para investor yang di kripto ini Kesannya Masih ragu-ragu gitu Dalam arti Saya bisa ngebayangin Orang Indonesia kan banyak ya Orang Indonesia kan banyak Banyak gitu ya Banyak gitu Tapi kok gak Overwhelming banget gitu Apakah karena regulasi Yang belum pasti Apakah karena Karena keraguannya juga terhadap kripto Keamannya Dan sebagainya Tapi kira-kira Apa sebenarnya The main cost Kenapa orang Indonesia Gak langsung Jujur-jujuran Jujur-jujuran gitu Di kripto gitu Jadi memang Yang aku tahu ya Yang aku pahami itu Mungkin yang More than 40 Pasti pengennya aman Safety Pasti kan Pastinya gitu Makanya kenapa Pemain kripto ini Banyak layar atas Gen Z Sama millennial Sebenarnya Karena mereka Yang suka tantangan Kayak gitu Jadi memang Mereka-mereka yang suka tantangan Pasti masuk ke kripto Oke Dan kripto is something new ya Dan something new And then high risk High return Dan yang bener-bener Gak bisa Ya harus punya duit Banyak banget Kalau memang harus Jadi bandar Mungkin kalau Kalau di Kita bicara Kita bicara saham ya Misalnya Kita bicara saham Kayak misalnya Saham ini Kalau kita bilang Itu kan Yang pertama Dia berupa Sekuritas Dan hanya di Indonesia saja Ya Kalau misalnya Sahamnya gak gede Ya uang Uang Kayak 1T 2T Sudah bisa mainkan Kayak gitu Mungkin ya Ini Seperimaan saya Mungkin uang-uang 1-2T Sudah bisa mainin Saham gorengan lah Kayak gila Kita gak bilang Saham yang besar Kalau saham besar Nah gak mungkin juga Tapi kalau untuk Saham goreng pasti Nah Kalau di kripto ini Mainnya gimana Which is Kayak bitcoin aja Sekarang itu Transaksinya udah Sudah ribuan T 10 ribuan T Jadi Harus butuh uang Berapa banyak Untuk menjadi Betul Akibatnya Wells-nya Atau yang bener-bener Mainkan di bitcoin Kayak gitu Jadi Memang Apa ya Dan juga Yang gilanya itu tadi Ketika turun Turunnya drastis juga Ketika naik Naik drastis juga Dan Salah satu Poin pentingnya adalah Kripto ini 24 jam Kita gak tau Apa yang terjadi Ketika pas kita tidur Bangun Beda lagi Bangun Harganya bisa turun Kalau harga yang naik Bangun senyum Tapi kalau ketika Pas harganya turun Nah itu butuh Nah itu butuh Jantung anak muda itu Berjantung anak muda Jadi Jadi kemarin saya ada diskusi Ke beberapa juga Yang temen-temen Suhu lah ya Suhu-suhu kita Yang memang udah Udah bermain juga Di saham Aku tanya juga Kenapa sih pak Gak mau main di kripto Mas Kripto ini 24 per 7 Saya gak mau Ketika saya tidur Aset saya turun drastis Beliau bilang gitu Dan saya gak mungkin Saya di kripto ini Saya gak mungkin yang namanya Apa Hold lama Karena kita ini Biasanya senangnya Lebih yang safety Dan yang pasti Itu kayak Contoh kalau misalnya Di saham kan ada ARB Ya naik 26% Apa Atau turun 25% Itu udah Udah ketahan gitu lah Ya kan Besoknya bisa jual Kalau emang cut loss Tetapi kalau misalnya di kripto Kita lagi tidur Turun 70% Amsyong kan Kayak gitu Jadi Jadi kira-kira kayak gitu sih Banyak ketakutan yang kayak gitu juga Nah Tapi itu Itu hanya ketakutan ya Dalam nanti There's an opportunity for gain Itu gak besar juga tentunya Ya sure Itu karena kan gini Implementasi di Indonesia juga Sekarang ini masih baru Masih baru loh Ini kalau misalnya masih something new Di sini Di Indonesia itu masih something new Jadi bakal masih ada perkembangan perubahan Yang Lebih big lagi Ada pernah ada Penelitian Atau ada yang pernah Bikin Analisa gitu Dibandingkan sama investment lain Lain gitu ya Ya investment lain Apapun gitu ya Karena kan semua investment Ada bisa gain atau loss gitu Betul Betul Itu ranking risknya Seperti apa ya Dalam waktu tingkat risknya itu Sama mana Atau lebih besar dari mana Atau lebih menguntung apa Ada gak ya kaya-kaya ya Konsepnya aset Selama kita gak jual Masih belum ini Kalau misalnya ternyata Contoh gini Kemarin 2022 Bitcoin itu sempat harga 800 juta 900 juta Anggap lah 900 juta deh 2021 Itu 900 jutaan Tembus Kita beli 900 juta 2022-23 Turun sampai 270 juta Kemarin ini 2024 Naik lagi 1,1 M Balik lagi dong temen Balik lagi Ya Untung lah 300 jutaan Eh 200 jutaan Kalau dia beli di 900 Kan gitu Jadi ini tergantung Kalau misalnya beli Tergantung waktu Belinya pas kapan Kalau beli mahal Jual murah Ya Pastikan Berarti si bapak tadi Yang itu Kalau dimegangkan lama-lama Juga bisa untung juga Sebenarnya Dia gak salah juga Kalau dia bilang Untung misalnya sih Apa cucu gue Bisa juga Iya Makanya dia Dia karena dia juga Mungkin dia juga Kaget bisa seperti itu Akhirnya Oh kayaknya bisa Lebih besar Yaudah deh Saya tahan aja Itu kan Padahal itu dari Dia 50 rupiah Ke 10 ribu Sekarang turun jadi 2 ribuan lagi Nanti mungkin bisa jadi 20 ribu Kita gak tau Malah siapa tau Aku belum ngobrol lagi Sama bapaknya ya Siapa tau Pas dia tau seperti itu Dia malah beli lagi Lebih banyak kan gitu Bisa jadi Jadi Memang Karena di kripto ini Juga inovasinya cepat sekali Jadi kayak kemarin ada NFT Ada Metaverse Yang rame juga kemarin ada NFT Kan dapet 8 miliar Si Guzali itu juga kan Terus juga dia membuat Pre-sale itu Juga dalam waktu Cuman 19 menit Dapet sekitar 26 miliar Ya gitu Jadi Pre-sale itu apa? Pre-sale itu kayak IPO-nya Di saham Ya gitu Ya kayak gitulah Kira-kira Itu berarti Harus di Ada badannya juga yang Oh enggak Jadi pre-sale kita sekarang Belum ada sih Pre-sale itu ya bebas aja Kalau nanti ke depannya Kedepannya sih harusnya ada Harusnya ada yang Ada yang Meregulatory itu Itu masih ditunggu ya Masih ditunggu regulasinya Jadi memang karena Terlalu cepat Perkembangannya Ya kita juga Baru kemarin Regulasiin yang si A Tiba-tiba keluar B Baru selesai nih Jadi memang Karena cepat ini aja Inovasinya terlalu cepat Jadi saat ini Memang belum bisa Mengikuti untuk Kecepatan itu juga Peran yang pribadi nih Mas Gibal sendiri Dari 2 tahun terakhir Belakangan Asetnya berkembang berapa Dan Forecastnya Ke 3 tahun ke depan Seperti apa Buat pribadi Sebaik kita bisa Bayangin nih Seorang ahli ini Juga ada forecastnya Yang lumayan Oke Sebenarnya Kalau untuk Buat yang pribadi Ya Biasanya kita Aku ya Satu tahun itu Forecastnya itu 200-300% Targetnya cuma 200-300% lah Tapi Enggak Enggak tutup pemungkinan Gitu kan Ada yang bisa sampai 1000% pun ada Oh ada Tetapi Kita kan Ketika kita tahu Ini coin high risk Kita juga Gak pernah ini gede Naruhnya gitu kan Ya kita Sampai kecil aja Kita taruh Eh ternyata bisa 1000% Jadi ya Kadang hoki luck juga Tergantung juga sih Tetapi ya Biasanya saya Bisa per tahun 200-300% lah Itu baru Per tahun ya Gitu-gitu Tapi forecast ke depan Itu ya mungkin Bisa 500-600% ya Nanti deh aku Lihat di Aku kasih lihat Di belakang layarnya Mantap Gue langsung Ini download aplikasi Oke Ada Mungkin Ada Oke Kalau tadi kan Ada cerita menarik Dengan si Bapak itu Kalau cerita menarik Tentang Crypto sendiri Perkembangannya Ya Dalam arti Supaya kita Saya pengen Dapat Teman-teman Gatra TV Pengen Dikasih gambaran Gitu Kalau Crypto itu Bukan sesuatu yang Kan selama ini Kita set aside lah Kita masih tetap Koncentrasinya Konvensional itu Yang pasti Bisa diandalkan Gitu Ada cerita lain Gak yang bisa Ngescribe bahwa Si crypto ini Ini sesuatu Gitu Sesuatu yang Kamu bisa benar-benar Tadi itu Keryakinan si Bapak itu Sesuatu yang bisa Dipegang Untuk Your future Generation Gitu Ya Sebenarnya ya Simple Kalau di Viat itu Kan Unlimited Ini Uangnya Kita bisa cetak Kapan aja Kalau di crypto itu Bitcoin khususnya Yang Ini tuh Dia Supply-nya habis itu Kalau gak salah 2100 2100 Supply-nya habis Sekarang itu Sudah 19 jutaan Sekian lah Nah ketika Supply-nya habis Nah Ketika supply-nya Berhabis nih Tapi demand-nya Masih banyak Ya kan Ya iya kan Lebih 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 tinggi lagi Harganya Itu 2100 Yang dimana Sekarang ini Belum sampai 2100 aja 2024 aja Harganya udah Berapa kali lipat Dari 14 tahun yang lalu Gitu Jadi Akan Aku gak tau sih Akan ada bubble Atau tidaknya Tapi kalau untuk Ya kita juga Belum tau masih hidup apa Nggak 2100 kan Gitu Tapi kalau untuk 10 tahun 20 tahun ke depan Ini masih Something big Yang dimana Kalau crypto Itu bisa cross border Bisa transaksi Di luar negeri Dimana saja Dan dia sifatnya digital Ya kan Utilitas itu banyak sekali Kalau crypto Nah mungkin Kalau fiat ini Kekurangannya Ya Kita Bawa Bawa Money ke luar negeri Kan kita harus convert Kalau kita ke luar negeri Gak usah convert Langsung otomatis convert Misalnya kita beli bitcoin Disini di Indonesia Kita punya bitcoin Kita cairin di Turki Langsung jadi Keluarnya Ini Mata uang Turki Ke Tokyo Langsung Yen keluarnya Ya gitu Jadi memang Dan ini masih permulaan Ini masih Belum yang Something big banget Karena Contoh aja Kenapa aku bilang Gak something big Dari 300 juta Warga Indonesia Ini baru Baru 20 juta We just Gak nyampe Gak sampe 10 persen Gitu Kalau Kalau misalnya Itu Bisa Sampai 20 persen aja Sebesar apa nih Crypto Dari Indonesia aja Gitu Itu sih Ini Akan ada Ada sesuatu Something Big juga nanti Itu mungkin Di dunia olahraga Kalau di luar itu Sudah ada kayak PSG itu Sudah punya token sendiri Coin sendiri Oh iya Barcelona sudah punya sendiri AC Milan Karena memang seperti mahal sih Pemain-pemain itu ya Jadi ada alternatifnya Mereka udah punya Udah punya coin-coin masing-masing Punya crypto masing-masing Untuk Pendanaan mereka Untuk mereka jual something Apa Merchandise Segala macam-macamnya Mereka udah ini Itu Itu baru yang diimplementasikan Di sport Tetapi balik lagi Di Indonesia tuh Supportnya juga gila Kalau udah ada Something ada Yang new Di sport di Indonesia Itu akan menjadi Pioneernya juga Kan Karena salahnya Biasalah sih Jadi Kita bicara gini Pendukung dari Persija dan Persikabo Ataupun Persip Persip Ataupun yang lainnya Itu banyak banget Anggaplah Satu Persip Misalnya Punya Dua juta Penonton Atau dua juta orang Dua juta orang Mereka beli tiket berapa sih Penyaknya 25 juta sih Sesuai dengan Profesi Jawa Barat Anggaplah kita Dua juta lah ya Kita dua juta Satu orang aja Kita Ternyata itu Bisa ditukarkan Dengan Tiket Ataupun apapun Anggaplah tiket harga 500 ribu 500 ribu kali dua juta Terhasilnya berapa besar Nanti di kirtom Iya bener Oke Gerti Itu sih Jadi Bakal ada Kalau misalnya Bisa diinovasikan Lebih ke Olahraga Ini gak cuma olahraga ya Di help juga Di rumah sakit Itu juga Wah Luar biasa banget sih Jadi sebenernya saat ini Masih Masih sebagian kecil Very small gitu ya Kalau kita Konvensikan kepada Seperti Perekonomian konvensional Itu wah Bakal Lebih bigger lagi sih Bukan bigger lagi The biggest Mungkin ya Gitu Misa bagaimana Tertarik belum Bagaimana dijelaskan oleh Mas Nikbah Jadi Cryptocurrency ini Membuatkan suatu Infestasi alternatif Yang sangat menarik Perkembangan yang juga Kedepan masih Bahkan luar biasa Jadi Mestinya sih Saya pribadi Saya tertarik ya Nanti mungkin Pemilisian-pemilisian lain Juga Kalau kita tertarik Kita bisa Sama-sama Download Digital Exchange Di playstore Sama di appstore Atau bisa Akses website-nya Di digital exchange.id Ini nanti Atau di bawah Atau di sini Di sini Di mana Nanti Saya agak Ngeribetin Editornya Jadi Seperti itu Kita siapkan saja Dan juga Untuk tesnya awal Tidak terlalu besar Tapi memang Kalau ada dana lebih Tidak salahnya juga Investasi dengan dana besar Langsung Karena memang Ketikaan future Is bright for cryptocurrency Ya Di secara Indonesia Nasional pun Beli ya Beli too Yes Itu gede banget sih Mudah-mudahan Dari yang kecil aja dulu Cobain Ketika udah cobain Nanti kan Nikmatnya ada Nikmatnya kerasa Baru kerasa Oke Mas Sikbang Mungkin ada Final word Atau Kata terakhir Dari Mas Sikbang Kalau dari aku mungkin Final word-nya Berubah Atau punah Jadi kenapa Berubah atau punah Kita mau berubah Atau kita harus punah Dengan mengikuti Yang sudah ada Ya Great Atau Kita kemakan Dengan Kepada kata-kata Terakhir itu Yang saya akan Segera download Oke Thank you Pemirsa sekalian Terima kasih Kepada Mas Gisbal Terus waktunya Dan juga Semoga Pembicaraan kita Yang hari ini Yang singkat Bermanfaat Bagi kita semua Dan juga Nanti Ikuti terus Bahasan-bahasan lainnya Di Gata Bicara Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Dan juga Comment Follow Subscribe ya Follow Biasa subscribe Dan juga Comment silahkan Oke Thank you Sampai jumpa Di Gata Bicara Berikutnya Thank you Dada Makasih banyak Mas Gisbal Makasih banyak Kang Ujo Thank you Thank you